Jika Einstein hanya khawatir pada peperangan terakhir umat manusia, Stephen Hawking jauh melebihinya. Hawking percaya umat manusia memang akan punah dalam beberapa abad ke depan, entah melalui perang, pemanasan global, atau karena kecerdasan manusia sendiri. Bahkan Hawking percaya manusia tidak hidup sendirian di alam semesta. Ada kehidupan lain yakni koloni alien, dan alien ini dianggap punya peradaban yang lebih canggih dan maju dari umat manusia. Maka Hawking percaya di suatu masa alien ini akan menghampiri bumi dan menjajah manusia. Maka dengan alasan itu semua, Hawking percaya semua upaya manusia untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan sudah jauh terlambat dan akan sia-sia. Sejarah dan peradaban manusia sudah menghadiahi bumi menuju kehancurannya. Dan satu-satunya saran dari Hawking adalah umat manusia harus segera menjelajah dan menemukan planet baru untuk kelanjutan hidup umat manusia. Hawking begitu percaya, hanya itu jalan satu-satunya untuk keberlangsungan masa depan umat manusia. Maka ini menjadi menarik untuk kita karena salah satu premis atas sarannya untuk membangun koloni baru di planet lain adalah kancuran bumi dan alien. Ini menjadi menarik karena bagaimana ceritanya Hawking, seorang ilmuwan besar begitu percaya dengan keberadaan alien. Dan selain itu mengapa Hawking begitu pesimis akan upaya manusia dalam menyelamatkan kehidupan di bumi, yang dianggapnya sudah terlambat dan sia-sia. Maka untuk mengetahui alasan-alasan dari pernyataan Hawking, kita harus lebih dahulu mendalami kisah hidup Hawking sedari dia kecil. Ilmuwan yang bernama lengkap Stephen William Hawking ini lahir di Oxford, Inggris pada tanggal 8 Januari di tahun 1942 dari pasangan dokter Frank Hawking dan Isobel Ellen Walker. Frank Hawking adalah seorang ahli biologi pertanian dan mengepalai divisi parasitologi di National Institute for Medical Research dan ibunya yaitu Isobel Hawking adalah seorang sekretaris penelitian medis. Sebelum Hawking dilahirkan, orang tuanya tinggal di London. Namun saat ibunya sedang mengandung Hawking, itu bertepatan dengan memanasnya perang dunia kedua. Tapi karena ibu Hawking mengetahui ada perjanjian antara Inggris dan Jerman yang mengatakan bahwa selama Inggris tidak mengebom wilayah Hindenburg dan Göttingen yang adalah wilayah Jerman, maka Jerman pun tidak akan mengebom wilayah Oxford dan Cambridge. Mengetahui perjanjian ini dan untuk mencari kelahiran yang aman dan nyaman, ibu Hawking memilih melahirkan Hawking di Oxford. Karena pada saat Isobel sedang mengandung Hawking, London sedang berada di bawah serangan pasokan Lutweif Jerman. Setelah Hawking lahir, keluarga Hawking ini kembali ke London dan Hawking pun menjadi anak pertama dan sekaligus menjadi anak ketua dari empat bersaudara. Dengan saudara kandungnya yang bernama Philippa dan Mary dan saudara adopsinya yang bernama Edward. Hawking saat berusia 4 tahun, sudah didaftarkan sekolah oleh orang tuanya ke Byron House School di Highgate, Inggris. Namun selama Hawking bersekolah di Byron House School, Hawking merasa dirinya tidak diajarkan apa-apa. Maka ia pun protes ke orang tuanya. Mendengar protesan tersebut, pada tahun 1950-an, keluarga Hawking pindah dari London ke kota kelas menengah di Inggris, di St. Albans, Hedgefordshire. Diulai inilah, masa kecil Hawking dihabiskan. Karena di tahun yang sama, saat Hawking memasuki usia 5 tahun, ia memulai pendidikannya di sekolah wanita St. Albans High School for Girls. Pada masa ini, laki-laki masih diperbolehkan masuk ke sekolah perempuan, namun hanya sampai berusia 10 tahun. Maka dari itu, pada tahun 1955, saat Hawking sudah berusia 10 tahun, ayahnya mendaftarkan ia ke salah satu sekolah private terbaik di seluruh Inggris bernama Westminster. Sayangnya Hawking jatuh sakit di hari ujian seleksi masuk, dan harapan ayahnya untuk mengirim Hawking ke sekolah elit pun gagal. Akhirnya, ayahnya mendaftarkan Hawking ke sekolah private setempat yang tidak kalah dikenal dari segi akademiknya yang bagus, yaitu St. Albans School. Kapasitas Hawking selama di sekolah sebenarnya terbilang biasa saja. Bahkan ketika Hawking berumur 9 tahun, nilainya termasuk yang terburuk di kelasnya. Namun, setelah usianya menginjak 14 tahun, ia baru mulai menunjukkan kejeniusan alamiahnya, terutama pada bidang fisika dan matematika. Dan hal ini pun muncul saat Hawking terinspirasi dari guru matematikanya, yang bernama Dick Rantahta. Sejak Hawking masih di bangku SMA, ayahnya ingin ia meneruskan jejangan dengan kuliah di jurusan kedokteran di Universitas College Oxford, tempat ayahnya dulu bersekolah. Tapi karena terinspirasi dari guru matematikanya, Hawking sudah menetapkan niatnya untuk belajar tentang matematika dan fisika. Alhasil, ayahnya menyerah dan membiarkan Hawking untuk daftar ke jurusan yang Hawking inginkan. Maka pada tahun 1959, ikutlah Hawking dalam ujian masuk universitas. Beberapa hari kemudian, Hawking berhasil mendapatkan undangan untuk berkuliah di Oxford University, serta tawaran beasiswa di University College, tempat ayahnya dulu berkuliah. Mendapat dua pilihan, akhirnya Hawking pun memutuskan untuk mengambil Oxford University dengan jurusan fisika. Di tahun-tahun pertama kuliah, Hawking merasa dirinya terisolasi dan merasakan tidak bahagia. Namun untuk menguatkan dirinya untuk terus berkuliah, ia pun masuk dalam tim dayung. Karena olahraga dayung sangat penting dan kompetitif di Oxford, peran Hawking dalam tim membuatnya sangat populer. Namun, meskipun tim dayung membantu popularitasnya, hal itu juga merugikan kebiasaan belajarnya. Hawking disibukkan dengan latihan mendayung selama 6 jam setiap sore per minggu. Menyadari waktu belajarnya berkurang, ia pun mulai mengambil jalan pintas yang serius dan menggunakan analisis kreatif untuk membuat laporan laboratoriumnya. Dan hal ini pun berhasil untuk Hawking tetap berada pada jejaran mahasiswa cerdas di kelasnya. Tidak lama, Hawking pun mendapat beasiswa dan mulai memperdalam pengetahuannya dalam bidang ilmu fisika yang menjadi kesukaannya dan pada tahun 1962, Hawking pun menerima gelar Bachelor of Arts. Namun, setelah mendapat gelar tersebut, Hawking terus ada di Oxford untuk mempelajari bidang ilmu astronomi lalu mempelajari bintik matahari. Tapi, di tahun-tahun itu, Hawking merasa hal-hal yang dipelajari tidak sesuai dengan dirinya. Meski Hawking memiliki ketertarikan pada sains, namun Hawking tidak peduli pada biologi. Hawking menganggap biologi terlalu deskriptif. Hawking menyadari bahwa dirinya akan lebih tertarik terhadap teori dengan konsep-konsep yang lebih tepat dan terdefinisi dengan baik daripada observasi atau pengamatan. Akhirnya, untuk gelar PhD-nya, Hawking pun mendaftar ke jurusan kosmologi di Trinity Hall, Cambridge University. Namun, untuk bisa bolos dalam ujian masuk Cambridge, Hawking harus mendapatkan predikat kelas pertama pada ujian terakhirnya di Oxford University. Dan ujian akhir ini bukanlah ujian sembarangan. Untuk itu, Hawking pun menyusun rencana belajar sendiri agar dirinya bisa mengejar ketertinggalan dari teman-temannya yang sudah jauh-jauh hari sudah rajin mengkaji materi-materi ujian. Karena memang, Hawking punya kecerdasan di atas rata-rata. Setelah pengumuman hasil ujian diumumkan, Hawking berada di antara predikat kelas pertama dan kedua. Untuk itu, Hawking harus melakukan wawancara dengan para penguji untuk menentukan predikatnya. Namun, seperti yang sudah bisa kita duga, Hawking berhasil mendapatkan predikat kelas pertama dan akhirnya Hawking pun diterima di Cambridge University. Lalu, mulai dari bulan Oktober di tahun 1962, Hawking resmi mulai melanjutkan pendidikan doktoralnya di Cambridge University untuk mendalami fisika teoritis dan kosmologi. Tahun pertamanya dilawati dengan tidak jauh berbeda ketika Hawking masih di Oxford. Hawking masih bermalas-malasan dan kesulitan untuk menemukan pertanyaan penelitian untuk Hawking pelajari. Apalagi ekspetasi Hawking yang ingin belajar di bawah naungan Fred Hoyley yang di tahun itu sudah menjadi astronom terkenal pun tidak sesuai harapannya. Karena Hawking mendapatkan Dennis Kiyama sebagai tutornya. Namun, hal ini tidak terlalu mengecewakan bagi Hawking karena Dennis ternyata jauh lebih baik daripada Hoyley yang sering berpergian ke luar negeri. Hal ini diketahui Hawking karena ruangan kantor Hoyley bersebelahan dengan ruangan Hawking. Dan pada tahun kedua Hawking berkuliah di Cambridge. Hawking, yang mulai karena rasa penasaran dan menganggap penelitian yang sedang dilakukan Hoyley itu menarik, Hawking sering bulak-balik ke ruang kantor Hoyley untuk melihat progres penelitiannya. Di suatu hari, Hoyley mengadakan seminar untuk mempresentasikan hasil penelitiannya yang meskipun pada saat itu belum sepenuhnya selesai. Karena rasa penasaran, Hawking pun ikut dalam seminar tersebut. Di akhir acara, Hawking mengejukan argumen bantahan tentang penelitian Hoyley yang ternyata setelah dibuktikan adalah suatu kebenaran. Dari situ Hawking mulai diakui sebagai salah satu peneliti yang menjanjikan. Namun di tahun-tahun itu juga lah, Hawking mulai merasa aneh dengan tubuhnya sendiri. Kakinya mulai sering terasa lemas dan dirinya sering menabrak ketika sedang berjalan. Bahkan Hawking sering kesulitan berbicara dengan jelas. Tapi kondisi-kondisi seperti ini bukan halangan bagi Hawking dan ia pun berusaha untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa. Hingga pada suatu ketika di masa liburan Natal dan tahun baru di tahun 1963, Hawking pulang ke rumah kedua orang tuanya dan tanda-tanda kanan pada tubuhnya jadi semakin terasa. Alhasil, ayahnya langsung membawa Hawking ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan dari hasil pemeriksaan dokter spesialis, ternyata Hawking didiagnosis mengidap penyakit motor neuron atau amyotrophic lateral sclerosis atau ALC yang juga dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig. Sebuah kondisi yang melemahkan otot-otot tubuhnya dan membuatnya lumpuh secara bertahap. Dan yang lebih mengerikannya, dari hasil diagnosis ALC di usia Hawking yang baru berusia 21 tahun, Hawking diprediksi hanya punya sisa waktu hidup tidak lebih dari 2 tahun. Mengetahui fakta ini, Hawking pun mengalami depresi dan mengurung dirinya dengan waktu yang cukup lama. Namun, melihat seorang anak laki-laki sekarat karena Leo Kimia di rumah sakit, membuatnya sadar bahwa ada orang lain yang lebih menderita daripada dirinya. Hal itu menjadi secercah cahaya bagi Hawking untuk kembali menemukan berbagai mimpi dan tekad untuk menjadi bermanfaat bagi sesama. Adalah keberadaan sosok Jane Wilde. Seorang kenalannya mempertemukan mereka berdua di salah satu pesta akhir tahun. Dari situ mereka berdua menjadi dekat. Ketika Hawking diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit, keduanya bahkan menjadi lebih akrab lagi. Selain itu, Hawking juga mulai tergerak untuk menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Dan akhirnya pada tahun 1965, Hawking berhasil meraih gelar PhD. Dan di tahun yang sama, Stephen Hawking dan Jane resmi memutuskan untuk segera menikah. Karena mereka tidak tahu berapa lama Hawking harus hidup. Ketika kesehatan ia memburuk, dia mulai berjalan dengan tongkat. Jane yang dua tahun lebih muda dari Hawking pun harus mencari pengecualian khusus dari kuliahnya karena siswa biasanya tidak diperbolehkan untuk menikah. Dua tahun pernikahan Hawking dan Jane, akhirnya pada tahun 1967, lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Robert. Hawking dan keluarga kecilnya itu pun memutuskan untuk membeli rumah di Little Sands, Maryland, Inggris. Dan menetap di sana selama beberapa tahun. Dari pernikahan itu pun, Hawking keluar dari batasan kecacatannya dengan melatih pikirannya untuk bekerja dengan cara yang baru. Namun mau tidak mau, ia harus menggunakan kursi roda untuk menunjang kesahariannya. Setelah itu Hawking pun menghadiri sebuah pertemuan di London yang diantaranya dihadiri oleh Roger Penrose, seorang ilmuwan yang mengenalkan gagasan singularitas ruang dan waktu di bagian pusat Black Hole. Hawking tergerak untuk mengkaji tentang aplikasi teori singularitas Penrose pada alam semesta secara keseluruhan di dalam tesisnya. Ketika Hawking mulai kehilangan fungsi anggota tubuhnya, Hawking mengembangkan cara memvisualisasikan masalah dalam pikirannya untuk mencapai solusi daripada menulis persamaan. Beberapa rekannya yang sesama ilmuwan berpendapat bahwa cara berpikir seperti yang Hawking lakukan telah menghasilkan penemuan-penemuan terbesarnya. Hawking pun akhirnya memfokuskan karir keilmuannya dengan mengerjakan salah satu gagasan sains yang paling aneh, yakni Black Hole. Sebuah prediksi ekstrim dari teori relativitas umum Einstein yang tesis utamanya tercipta ketika bintang-bintang besar runtuh hingga berukuran nol dan kepadatan tak terbatas. Dan hal ini dikenal sebagai singularitas. Atas jasa dan kehebatan Hawking dalam risetnya pada dunia astronomi, khususnya dalam bidang singularitas, akhirnya pada tahun 1968, Hawking resmi menjadi anggota Institute of Theoretical Astronomy di Cambridge. Institusi ini adalah departemen khusus Cambridge dalam pengajaran dan penelitian di bidang astronomi. Atas keanggotaannya ini, semangat untuk hidup Hawking pun terasa semakin kuat. Apalagi di tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1970, Hawking dan Jane dikaruniai anak kedua, yang mereka beri nama Lucy. Selain itu, nama Hawking semakin dikenal publik luas, Hawking pun mulai disibukan dengan kegiatan mengisi kelas dan seminar di luar negeri. Termasuk penelitiannya mengenai Black Hole yang telah dimulai sejak tahun 1970 hingga beberapa tahun setelahnya. Dan pada tahun 1973, Hawking juga pernah bekerja sama dengan George Ellis, seorang matematikawan dalam menulis buku The Large Structure of Space Time. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1974, Hawking semakin menancapkan namanya sebagai ilmuwan yang brilian. Hawking dalam penelitiannya menolak hasil penelitian mengenai Black Hole yang dikeluarkan oleh para ilmuwan di Institute for Physical Problems, Uni Soviet, yang dikepale oleh Yakov Boris Zeldovich, fisikawan terkenal asal Soviet. Respon atas penelitian Hawking sebenarnya banyak yang menentang. Namun hasil penelitian Hawking di backup oleh Penrose dan Dennis Kiana, dua jagoan matematikawan dari Cambridge. Dan setelah teori Hawking diterima, teori tersebut diberi nama Hawking Radiation. Atas temuannya ini, Hawking mendapat undangan untuk menjadi bagian dari Royal Society, sebuah organisasi ilmiah bergensi di Inggris. Selain itu, pada tahun 1979, atas teori-teorinya dalam menjelaskan soal Black Hole dan relatifitas waktu Einstein, serta mengumumkakan teori bahwa alam semesta tidak memiliki batas, Hawking diangkat sebagai Lukasian Chair of Mathematics, atau Profesor Matematika Lukasian. Profesi ini adalah gelar bagi pemegang keprofesian matematika di Universitas Cambridge. Gelar ini adalah satu gelar paling presidius di bidang akademik di seluruh dunia. Dan gelar Lukasian Profesor ini juga pernah diduduki oleh Sir Isaac Newton. Atas profesi Hawking yang baru ini juga lah, Hawking dan keluarga kecilnya pindah tempat tinggal dari Little St. Maryland pindah ke Cambridge. Dan tidak lama kepindahannya, pada tahun 1979, anak ketiga mereka yang bernama Timothy lahir. Namun naas, kebahagiaan Hawking pun harus diisi oleh tragedi lagi. Karena pada tahun 1985, Hawking mengalami komplikasi paru-paru yang mengharuskannya menjalani tracheostomi. Sebuah operasi yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Sejak saat itu Hawking pun berkomunikasi hanya bisa menggunakan gerakan alis dan kartu ejaan. Barulah pada tahun 1986, Walter Waltos dari WorldPlus memberikan sebuah program bernama Equalizer untuk membantu Hawking berkomunikasi. Program yang menampung sekitar 3.000 kata ini bekerja dengan cara mengklik kata-kata yang dimaksud dan ingin disampaikan oleh Hawking. Untuk mempermudah, sebuah komputer mini yang sudah distel dengan program tersebut pun dipasang di kursi roda yang dipakai oleh Hawking. Namun tetap saja, tragedi dan keterbatasan yang semakin menghalangi Hawking tidak membuatnya berpatah arang. Karena 2 tahun setelah suaranya hilang dan hanya bisa berkomunikasi dengan alat bantu yang ada dalam kursi rodanya. Pada tahun 1988, buku yang paling laris dan terkenal yaitu A Brief History of Time resmi terbit. Buku ini berhasil menduduki posisi bestseller selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Dari buku yang laku keras ini, popularitas Hawking pun menjadi semakin meroket. Hawking menjadi ilmuwan yang ikonik. Sampai-sampai perusahaan teknologi Intel pada tahun 1997 menambahkan inovasi speech synthesizer pada komputer di kursi roda Hawking yang mampu mengubah teks menjadi suara. Yang paling mengharukan, saat The Guardian mewawancari Hawking pada tahun 2006 dan menanyakan kondisi kecacatan dan ketidakmampuannya untuk bergerak, Hawking menjawabnya dengan bijak. Karena bagi dirinya, marah pada kecacatan yang dideritanya hanya membuang-buang waktu. Hawking harus melanjutkan hidupnya dan berusaha untuk tidak marah entah bagaimanapun kondisinya. Karena Hawking percaya, orang-orang tidak akan mau menyisikan waktu untuk orang yang selalu marah dan mengeluh. Ketika kondisi Hawking semakin memburuk, alat bantu bicaranya pun dipakai menggunakan gerakan otot-otot pipinya. Bertahun-tahun kemudian, alat bicara Hawking terus mengalami inovasi hingga jadi semakin canggih. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan esensialnya. Seberapa besar harapan manusia untuk menghindari kepuraannya? Dan pertanyaan lainnya, seberapa lama lagi planet bumi ini menjadi tempat tinggal manusia sebelum kehancurannya? Dan Hawking dengan segala pengalaman hidup pahitnya menjawab dengan sangat pesimis. Karena bagi Hawking, semua upaya manusia sekarang dalam menyelamatkan bumi sebagai tempat tinggalnya sudah jauh terlambat. Dan Hawking jauh-jauh hari menyarankan untuk manusia segera mencari planet baru untuk tempat tinggal, jika manusia ingin melanggengkan eksistensi dan peradabannya. Dan dalam pernyataan kontroversialnya itu, Hawking memiliki beberapa alasan kenapa kita sebagai manusia sudah terlambat jika ingin menyelamatkan bumi. Dan pada titik tertentu, Hawking percaya semua kemajuan manusia akan berbalik menghancurkan manusia. Alasan pertama Hawking percaya serangkaian terancamnya eksistensi manusia adalah karena ulah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Hawking sependapat dengan Einstein yang mengatakan perang nuklir bisa menjadi perang terakhir sekaligus kesempatan hidup terakhir umat manusia. Selain itu ada pemanasan global yang memang menjadi ancaman nyata bagi peradaban manusia era sekarang. Namun kepesimisan Hawking melebih kekhawatiran dari Einstein karena Hawking sampai pada mempercaya bahwa kecerdasan manusia atau artificial intelligence dapat juga berkontribusi dalam menamatkan umat manusia. Karena dalam satu wancaranya bersama BBC pada bulan Desember di tahun 2014 ketika Hawking ditanya tentang sistem sintesis suara AI baru yang telah digunakan Hawking, ia malah menjawab bahwa perkembangan kecerdasan buatan sepenuhnya bisa berarti akhir dari umat manusia. Kekhawatiran Hawking bukan tanpa alasan karena ia adalah bagian dari kelompok kecil ilmuwan yang menyatakan keprihatinan mengenai kecerdasan buatan yang nantinya bisa menyami atau bahkan melampaui kecerdasan manusia dan disinilah letak ancaman bagi umat manusia. Peringatan Hawking pun serupa dengan peringatan pengusaha miliar dan Elon Musk, CEO Twitter atau yang sekarang bernama SpaceX dan Tesla Motors yang menyebut AI sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi umat manusia. Untuk memperingatkan umat manusia akan ancaman ini, bahkan pada tahun 2015, Hawking, Musk, dan puluhan petinggi ilmuwan lainnya menandatangani surat terbuka yang menjelaskan resiko dan manfaat dari AI. Dalam surat terbuka yang diterbitkan secara online oleh Future of Life Institute, sebuah organisasi sukarelawan yang bertujuan untuk mengurangi ancaman eksistensial terhadap kemanusiaan, pada tanggal 11 Januari tahun 2015 ini menyampaikan, bahwa karena potensi AI yang amat besar, penting rasanya untuk meneliti bagaimana memperoleh manfaatnya sambil menghindari potensi bahayanya. Namun, ketakutan Hawking ini pun ditanggapi oleh beberapa akademisi yang menganggap ketakutan Hawking tersebut mengacu pada kiasan fiksi ilmiah yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan, Profesor Bradley Love, sesama fisikawan dari Cambridge, menyatakan kepada The Conversation pada tahun yang sama yaitu di tahun 2015, ancaman yang paling mengancam dari AI adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Namun, Bradley Love juga menyatakan, Jika ingin mengkhawatirkan masa depan umat manusia, kita harus fokus pada tantangan nyata, seperti perubahan iklim dan senjata pemusnah massal daripada robot AI pembunuh yang penuh hayalan. Karena, Bradley menganggap selain AI, tentu ancaman nyata umat manusia adalah pemanasan global yang bisa membuat planet bumi tidak lagi layak dihuni. Dan dalam hal ini, Hawking sangat khawatir akan terjadinya titik kritis, yaitu pemanasan global yang tidak dapat diubah lagi. Bahkan, Hawking juga menyatakan keprihatinannya atas keputusan Amerika yang menarik diri dari Paris Agreement atau Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang merupakan persetujuan internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan menekan laju naiknya suhu bumi sebesar 2 derajat Celsius. Sampai-sampai pada tahun 2018 kepada BBC, Hawking menyatakan, tindakan Trump dapat mendorong bumi kejurang-kehancuran, menjadi seperti Venus dengan suhu 250 derajat dan hujam asam sulfat. Lagi-lagi, pernyataan Hawking ini bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan NASA, Venus memang pernah memiliki kondisi yang serupa dengan bumi sekitar 4 miliar tahun lalu. Saat itu Venus memiliki air di permukaannya dan memiliki suhu yang bersahabat seperti bumi. Bahkan NASA menyatakan bahwa planet Venus dulunya mampu menampung kehidupan sekitar 2 miliar tahun. Namun, efek rumah kaca yang berlangsung di Venus membuat air di permukaan planet tersebut menjadi kering dan menjadikannya sangat panas. Pada planet Venus, angin bahkan bisa bertiup kencang hingga 300 km per jam. Maka dalam kesejarahan planet Venus itulah, menurut Hawking bisa menjadi contoh bahwa dapat terjadi sesuatu hal yang sama di planet bumi ketika efek rumah kaca dari hasil gas emisi di atmosfer mencapai tingkat yang ekstrim. Dan dalam hal ini, dalam wawancara yang sama oleh Red Lectures reporter BBC, Hawking telah memperingatkan, meski kemungkinan terjadinya bencana dasyat di bumi dalam waktu dekat relatif rendah, namun resiko bertambah dari waktu ke waktu dan mendekati pasti dalam beberapa ribu atau sekian puluh ribu tahun lagi. Namun bukan hanya itu saja yang menjadi kekhawatiran dari Hawking, karena ia percaya peradaban manusia bisa terancam karena kehidupan asing yang lain yang ada di galaksi atau semesta yang lain. Tepatnya ketakutan Hawking pada alien yang kemungkinan besar akan menyerbu bumi. Karena Hawking percaya bahwa ada kehidupan lain di dunia ini selain umat manusia. Selain mempercaya adanya alien, bahkan Hawking percaya bahwa peradaban alien itu jauh lebih cerdas dan canggih dari peradaban manusia. Maka untuk itu alien tidak akan ramah terhadap manusia, karena alien yang jauh lebih kuat itu akan memandang manusia hanya seperti bakteri. Sampai-sampai Hawking membayangkan para alien datang dalam armada besar menggunakan kapal antar bintang raksasa. Bahkan di suatu acara di Discovery Channel dalam episode Into the Universe with Stephen Hawking, Hawking menyampaikan bahwa jika alien benar mengunjungi umat manusia, Hawking berpikir dampaknya akan sama seperti ketika Christopher Columbus pertama kali mendarat di Amerika. Yang tidak memberikan dampak baik bagi penduduk asli Amerika. Akan ketakutannya ini Hawking menyarankan agar manusia terlebih dahulu mencari alien untuk bisa mengetahui karakter dan kekuatannya sebelum koloni alien menemukan manusia. Untuk sarannya ini Hawking bersama CEO Facebook Mark Zuckerberg dan pembisnis Rusia yaitu Yuri Milner mendanai proyek ambisius senilai 100 juta dolar Amerika yang jika sekarang dirupiahkan akan menyentuh angka yang fantastis yaitu 1 triliun 559 miliar 375 juta rupiah. Proyek ambisius ini pun dinamai Breakthrough Listen yang akan menggunakan teleskop paling kuat di dunia untuk mendengarkan pesan dari makhluk extraterrestrial atau E.T. Dalam proyek ini juga Hawking mengatakan bahwa umat manusia harus berhati-hati ketika mengkontak alien. Karena dalam logika Hawking, bila ada alien yang bisa menangkap sinyal-sinyal dari manusia maka kemungkinan besar makhluk tersebut sudah memiliki teknologi yang lebih canggih daripada manusia. Dan dalam hal ini Hawking menyatakan alien yang lebih superior tentu akan menjejah manusia yang sifatnya inferior atau lebih lemah. Kekhawatiran Hawking pun sampai pada peparan alien yang kemungkinan kehidupan alien tidak berbasis DNA. Dan dalam hal ini ketika kita bersentuhan dengan alien kita tidak akan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang kemungkinan besar alien bawa. Selain itu juga masih dalam episode yang sama dalam episode Into the Universe with Stephen Hawking di Discovery Channel Hawking percaya bahwa peradaban alien yang maju mungkin akan menjadi nomaden atau berpindah-pindah yang setiap perpindahannya akan menaklukkan dan menjejah planet manapun yang bisa alien jangkau. Selain itu juga Hawking percaya bahwa alien dapat membuat sistem cermin untuk memfokuskan seluruh energi matahari di satu area untuk menciptakan lubang cacing, lubang yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Bahkan Hawking di akhir acara menyampaikan masuk akal bagi alien untuk mengeksploitasi setiap planet baru sebagai bahan untuk membangun lebih banyak pesawat ruang angkasa sehingga alien dapat melanjutkan perjalanan. Siapa yang tahu batasannya? Hawking semakin mengkhawatirkan eksistensi peradaban manusia karena melonjaknya jumlah populasi manusia dan otomatis hal ini membuat peningkatan kebutuhan konsumsi manusia pada energi. Untuk permasalahan ini sampai-sampai Hawking memikirkan masalah berat badan manusia. Karena bagi Hawking, manusia sudah makan terlalu banyak dan kurang bergerak dan banyak manusia meninggal karena komplikasi akibat kelebihan berat badan dan obesitas. Dalam hal ini bahkan Hawking membantu sebuah lembaga swadaya masyarakat di Sweden yang bernama JNEP dalam membuat iklan yang mengajak orang-orang untuk lebih banyak bergerak. Dari semua permasalahan yang ada, Hawking mengatakan bahwa 100 tahun ke depan umat manusia akan memasuki masa paling berbahaya. Mulai dari pemanasan global, kekhawatiran pada kecerdasan buatan, virus yang dihasilkan dari rekayasa genetika, peperangan nuklir yang menghancurkan, hantaman asteroid, dan sampai pada penjajahan alien. Membuat Hawking percaya bahwa bumi pada tahun 2600 tidak akan layak lagi untuk dihuni. Maka untuk itu, dalam beberapa kesempatan seperti dalam festival Science Tarnus di Trondheim, Norwegia pada tahun 2017, dan dalam acara Oxford Union pada tahun 2018, Hawking berpidato dan menyarankan manusia harus segera pindah ke luar angkasa. Bahkan Hawking mengatakan bahwa membangun koloni baru, serta menciptakan dunia baru di planet Mars atau bulan, merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia jika ingin menyelamatkan eksistensi dan peradabannya. Hawking percaya bahwa manusia harus segera meninggalkan bumi, karena makin hari, bumi semakin menjadi terlalu kecil bagi umat manusia. Karena sepanjang sejarah umat manusia ada di bumi, selama itu juga manusia telah memberi banyak hadiah bencana kepada bumi. Bahkan Hawking percaya jika manusia tidak segera pergi meninggalkan bumi, Hawking tidak membayangkan bahwa seribu tahun lagi, bumi pasti akan hancur dengan sendirinya. Dan umat manusia yang ada di dalamnya akan ikut dalam kehancurannya. Untuk itu, dalam laporan Cambridge News, Hawking sangat percaya bahwa masa depan umat manusia dalam jangka panjang, haruslah ruang angkasa. Dan ruang angkasa merupakan asuransi jiwa yang penting bagi kelangsungan hidup manusia di masa depan. Karena ruang angkasa dapat mencegah hilangnya umat manusia, meski harus dengan menjajah planet lain. Namun dari setiap kekhawatiran dan ancaman terhadap umat manusia, ada satu kekuatan yang ingin Hawking nyatakan kepada manusia. Hal itu terjadi dalam salah satu tour ke Museum Science London sebelum kematiannya pada tahun 2018. Dalam tour ini, Hawking mendapatkan satu pertanyaan dari pemenang kontes visitlondon.com Pemenang hadiah tersebut adalah seorang guru berusia 24 tahun dari California yang bernama Adeis Uyan Wah. Uyan Wah bertanya seperti ini, Kekurangan manusia apa yang paling ingin Hawking ubah? Dan Hawking pun menjawab, Kegagalan manusia yang paling ingin saya perbaiki adalah agresi. Mereka mungkin memiliki keuntungan dalam bertahan hidup di zaman manusia gua untuk mendapatkan lebih banyak makanan, wilayah, atau pasangan untuk bereproduksi. Namun sekarang, hal ini mengancam untuk menghancurkan kita semua. Dan ketika Hawking ditanya kualitas manusia manakah yang paling ingin Hawking tingkatkan, Hawking memilih empati. Karena bagi Hawking, empati dapat menyatukan manusia dalam keadaan damai dan penuh cinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.